Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Lujung Sumping di channel AsopNFS Yo, kali ini saya mau bahas tentang ciri-ciri karbu PWK yang gampang setting ya guys ya Saya jadikan sampel disini PWK-PWK murah di bawah 200 ribuan Kebetulan lagi ada orderan di beberapa merk berbeda Jadi ya sekalian aja saya bandingkan guys ya Dan saya buatkan ciri-ciri karbu PWK yang gampang setting Jadi mau harganya berapapun, si karbu PWK itu ada yang susah setting, ada yang gampang setting Semakin mahal karbu PWK, apakah semakin gampang setting? Belum tentu ya guys ya Kecuali dia original, misalnya Sudco original atau copotan KX original Itu sangat-sangat gampang disetting Tapi jika sesuai dengan speknya Tapi untuk PWK-KX, dia kan untuk special engine yang CC-nya kecil banget Jadi biasanya sangat gampang disetting jika digunakan di motor-motor harian guys Karena misalnya KX-nya cuma 85 cc Sedangkan motor harian kita mempatak 150 cc Itu sangat cukup guys ya Tebakan saya mungkin sangat-sangat gampang disetting Nah, ciri-ciri di PWK-KX itu Yang sudah saya lihat, saya teliti itu Ada di beberapa karbu PWK-KW juga guys ya Jadi banyak PWK-KW sebenarnya yang gampang disetting Walaupun tidak semua Dan kebanyakan memang hoki-hokian ya Kalau hoki dapat yang bagus Kalau kurang hoki ya dapatnya yang susah setting Itu hal biasa jika kita beli barang-barang murah Terutama jika tidak punya brand sendiri alias PWK-KW-an Jika sudah punya brand sendiri Biasanya mereka cukup konsisten ya Walaupun di beberapa kasus Di beberapa merek karbu Banyak karbu yang saya rekomendasikan di awal produksi mereka Namun di akhirnya mereka cukup mengecewakan di penjualan saya Karena apa? Karena mereka seperti mengganti vendor Yang asalnya kualitasnya benar-benar grade A Yang berakhir jadi grade-nya turun Ya, walaupun jika sudah di tuning ya bisa sama-sama enak Tapi tetap aja Itu membuat apa ya Untuk orang alam itu benar-benar si karbu yang asalnya Saya rekomendasikan benar-benar gampang setting Eh, mereka dapat produksi atau produk karbu yang berbeda Seperti review saya itu sendiri Saya sendiri menjadi ya kecewa lah dengan brand tersebut ya Nah, oke disini akan saya perlihatkan ciri-ciri karbu PWK Dari luar sampai dalam yang gampang di setting Pertama yang paling mudah terlihat Kalian lihat cutaway atau coakan skepnya Ini sesuaikan dengan karakter yang kalian inginkan Jika kalian motornya motor empatak Itu wajib banget RPM bawah dapat kering Nah, salah satu penyebab RPM bawah bisa kering atau basah Itu adalah cutaway skep atau coakan skep ya Disini akan saya perlihatkan di dua karbu yang ukurannya sama Untuk yang itu ukurannya berbeda Karena ya orderannya berbeda ukuran ya Kebetulan ini ada orderan dengan ukuran yang sama Tapi berbeda merek Yang kiri adalah Superflow Karbu yang selalu saya rekomendasikan di bawah Rp200.000 Yang kanan adalah Sudko-Sudkoan Si KW-KWan yang terus hits bertahan Dan banyak sekali usernya Karena punya label brand yang sangat gede Sudko cuy Namun ya disini KW ya Jadi jangan berharap lebih Tapi disini saya dapat produksi yang cukup bagus Ini penjualnya sudah tahu Saya selalu beli di dia Jadi mungkin dia kasih tanda ya Maka kirim ke saya itu harus karbu bagus Nah, ini kebetulan saya dapat karbu yang cukup bagus Kenapa? Karena kata Westcapnya dia cukup gede Ya, ini PWK sama-sama ukuran 24 Yang kiri Superflow sekali lagi Ukuran 24 Yang kanan ini Kehin-Kehinan Sudko-Sudkoan Ukuran 24 juga Dari Kata Westcapnya Ini sudah jelas Sudah sangat bisa dipastikan Bahwa si PWK yang Kehin-Kehinan Yang Sudko-Sudkoan ini Dia Rp1-nya sangat-sangat lebih kering Dan ini relatif lebih mudah Jika ingin dapat langsam yang stabil Nah, Kata Westcapnya ini Ini niru dari mana? Ini niru dari KX guys ya Kalian kalau perlihat Eh, kalau kalian teliti PWK-KX itu Kata Westcapnya sedikit lebih tinggi Dibanding PWK-PWK Untuk Special Engine Yang CC-nya lebih gede Yes ya Karena apa? Karena ya tadi guys Karena CC-nya kecil Mungkin Rp1-nya dia minta lebih kering Dibanding ya Untuk Special Engine Special Engine yang lain Yang CC-nya lebih gede tentunya ya Nah, ini Kata Westcapnya ya Kalian orang awam pun Pasti sangat mudah melihat Dan membedakannya Oh, ini Kata Westcapnya sudah gede nih Ini sudah dipastikan Akan lebih mudah di setting langsung Sudah pasti Rp1-nya akan dapat keringnya Berbeda jika Kata Westcap kalian kecil Nah, yang kiri ini relatif agak kecil Tapi nggak kecil-kecil banget Tapi tetap ini untuk spek-spek harian 4 aksesnya kecil ini benar-benar kekecilan Kita harus custom ya Minimal disamakan dengan yang ini Ya, lebih bagusnya mungkin ya Disesuaikan sesuai permintaan mesinnya Cuman ini perbandingan aja ya Ini yang pertama adalah Kata Westcap Ini ya, pokoknya kalian kalau mau beli Cek aja di kolom review Ya, review product Pasti ada yang ngirim foto posisi seperti ini Kalian cek aja Kata Westcapnya Kalau Kata Westcapnya banyak komen Atau banyak reviewnya itu gede-gede Kalian pilih itu Jika memang butuh air pemboah kering Supaya langsamnya gampang guys ya Itu yang pertama Nah, untuk yang kedua Ini harus sedikit dibongkar dulu guys ya Nah, tapi for your information Ini kan karbu kecil Karbu kecil rata-rata itu Kata Westcapnya kecil-kecil seperti yang ini Kalau kalian dapat yang gede kayak gini ya itu Alhamdulillah Kecuali untuk merek-merek tertentu Seperti KRJ yang V2 Mereka udah custom Kata Westcapnya Jadi udah mereka berbesar sendiri Walaupun ukuran karbonya kecil Pasti Kata Westcapnya rata-rata lebih besar Dibanding PWK-PWK lain ya Untuk KRJ Tapi untuk brand lain Kayak CPO, TK itu Kata Westcapnya masih niru PWK yang karakternya Pembawahnya itu basah guys ya Kemudian untuk yang ukuran gede Ini sedikit perbeda ya Untuk ukuran 32 ke atas Biasanya Kebanyakan PWK itu Kata Westcapnya udah lumayan gede guys Jadi lebih gampang setting Ukuran PWK yang gede Sebenernya Dibanding PWK yang kecil-kecil Kayak gini Karena PWK yang gede Kata Westcapnya udah gede Dan head nozzle-nya relatif lebih tinggi Walaupun dengan brand Atau merek yang cukup sangat murah ini Yaitu si AH1 ya Lihat kata Westcapnya dia tinggi Plus head nozzle-nya relatif lebih tinggi Jika dibandingkan dengan PWK yang tadi Head nozzle-nya lebih tinggi Yang ukuran 32 ini Otomatis RPM bawahnya Akan bisa lebih kering Si PWK ukuran 32 ini Dibanding si PWK ukuran 24 Yang menggunakan head nozzle Yang sedikit lebih pendek guys ya Nah untuk kata Westcapnya Kalian lihat sendiri PWK ukuran 32 ini Dia lebih tinggi Walaupun lebarnya mungkin ya Sama-sama aja Karena apa bisa lebih tinggi Karena dia diameternya lebih gede Jadi ya Walaupun kata Westcapnya sama Tapi karena diameternya lebih gede Lebih ke bawah Jadi lebih gede kelihatannya guys ya Nah Begitu Untuk hampir semua merek sih Setiap karbu yang ukurannya gede Kata Westcapnya juga gede Kecuali Apa ya Gak ada sih Rata-rata gede ya Kata Westcap PWKnya Kecuali yang tipe lain guys Nah oke Kita lanjutkan Setelah kata Westcapnya Apa yang harus diperhatikan Dan cukup mudah juga dilihat Yaitu adalah Tinggi head nozzle tadi ya Semakin tinggi head nozzle Nah kelihatan dari belakang guys Dari cutaway ya Kalau kelihatan cutaway Kelihatan juga head nozzle Semakin tinggi Semakin kering Kayak gini nih Ya tuh Ini sudah dipastikan Rp.m. bawahnya Lebih kering Nah ini agak basah Cuman Gak akan terlalu basah Kenapa Karena kata Westcapnya Udah lebar banget Jadi Rp.m. bawah itu Dijamin gak akan terlalu basah Ya Nah bonusnya Kalau kalian melihat Dan mendapatkan Head nozzle yang agak tinggi Sudah pasti Rp.m. bawah Bukan gas awal itu Akan lebih kering Ya relatif cocok Untuk motor-motor Empat tak harian Nah untuk dua tak Itu juga cocok Kenapa Karena Rp.m. bawah Dua tak juga enak Kering guys Tapi untuk Rp.m. atas Sangat-sangat harus basah Untuk dua tak Untuk empat tak relatif Ya Seperti video saya sebelumnya Sudah saya jelaskan juga Nah selanjutnya Kita mulai ke Bongkar-bongkar karbu Ya Mulai lihat Ke bagian Venturi Ini juga salah satu Faktor Yang paling menentukan Si karbu ini Gampang disetting Atau susah disetting Karena dengan Cutaway scape yang tinggi Belum tentu Karbu ini bisa langsam Stabil secara Kontinu Kenapa Karena Ada yang namanya Tinggi Venturi Atau dasar scape Yang selalu saya Perhatikan Yang selalu saya Jelaskan ke kalian Sampai saya Perlihatkan Cara coak-mencoak Itu supaya apa Supaya mendapatkan Flow Dasar Venturi Karbu yang bagus Disini kita Contohkan dulu Di si merek Superflow ini Nanti yang lain Untuk perbandingan Nah apa yang Disini yang harus Diperhatikan adalah Tinggi Tinggi Kalian lihat Tinggi Dasar karbu Atau tetakan karbu Yang bentuknya Huruf D ini Yang bentuknya Huruf D ini Adalah dasar scape Jadi scape ini Napak Kalau Posisi Dipasang itu Ini Napak ke bagian itu Napak itu Nempel Jadi scape itu Kan gini Nah Yang maksud saya Dasar scape adalah Yang bentuknya D itu Yang tempat Si dasar scape ini Nempel ke Bodi karbu Atau di bagian dasar venturi Nah kalian perhatikan Jika kalian membeli karbu Itu bagian dasar scape itu Harus Sangat Sangat Beda Sedikit Dengan dasar venturi Seperti karbu ini Kalian lihat dari dekat Lihat nih Dasar scape Dan di belakangnya itu Ada dasar Venturi Ini bedanya Nggak sampai 1 mili Ini saya jamin Saya jamin Sekali lagi Ini ketika langsam Dibiarkan lama Dia nggak akan Terlalu ngeses Apalagi jika Dikombinasikan dengan Head nozzle Yang lebih tinggi Tentunya Cuman disini Head nozzle nya Masih agak pendek Jadi masih ada Kemungkinan agak Kebasan Padahal Buds produksi Yang sebelumnya Superflow ini Selalu menggunakan Head nozzle yang tinggi Seperti yang biasa Saya review Nah inilah Merk karbu yang Sangat-sangat Saya sesalkan Kenapa mereka Merubah vendor Atau merubah desainnya Padahal Head nozzle yang tinggi Ini adalah salah satu Benefit Mereka Sebenarnya Karena kebanyakan PWK itu kan Head nozzle nya Seperti ini Sedangkan Kalau si Superflow seri sebelumnya Itu head nozzle nya Tinggi-tinggi Tapi sekarang Biar kalian tahu Ini head nozzle nya Sama seperti PWK yang lain Yaitu pendek Cuman disini Untuk dasar Carbu Eh dasar Skep Ke dasar Venturi ini Masih dipertahankan Dia bedanya Sedikit aja Jadi ketika Langsam lama Disini akan Sangat minim Genangan Disini Karena penyebab Ketika dibiarkan Langsam lama Terus bukaan Awal dia ada Ngeses Bahkan sampai mati RPM itu Nggak langsung naik Disini Terjadi Banyak Genangan Bahan bakar Kalau kalian Tidak percaya Kalian Biarkan aja Mesin kalian Langsam lama Karbu kalian Biarkan langsam lama Terus Kalian matikan Kalian cek Disini Pasti banyak Genangan bensin Jika Bagian Dasar Skep ini Jauh Di bawah Dasar Venturi Nah itu Kenapa Saya ada Trik coak Supaya Supaya bisa Rata Atau ya Mendekati Dasar Skep Kalau ini Sebenarnya Nggak perlu Dicoak Juga Udah Enak Ini Udah Sangat Pendek Bedanya Kurang dari Satu Mili Nah Selanjutnya Saya disini Akan bandingkan Dengan Si merek AH1 Jika produksi Awal AH1 Ini Sama Dengan Si Superflow Ini Jadi Dasar Venturi Ke Dasar Skep Itu Dia Bedanya Hanya Sedikit Dan Itu Sudah Saya Jamin Sekali Lagi Akan Sangat Gampang Setting Untuk Langsam Yang Sangat Stabil Jadi Langsam Itu Bukan Hanya Langsam Sesaat Kemudian Gas Berikutnya Dia Jadi Agak Turun Tapi Ini Benar Stabil Untuk AH1 Kita Lihat Ini Ukurannya Yang 32 Nah Walaupun Dia Dibekali Head Nozzle Yang Cukup Tinggi Tapi Kalian Lihat Disini Tinggi Antara Dasar Skep Yang D Ini Dengan Dasar Venturi Yang Ini Relatif Lebih Tinggi Nah Jika Karbus Seperti Ini Saya Sarankan Sedikit Dicoak Sedikit Aja Dicoak Jadi Jangan Langsung Ngejar Rata Tapi Ngejar Dulu Cari Supaya Langsam Lebih Stabil Untuk Bentuk Skep Ini Bisa Dicoak Karena Disini Tidak Ada Kemiringan Yang Ekstrim Jadi Udara Tidak Terlalu Lolos Di Kiri Kanan Skep Jadi Ini Bisa Dicoak Supaya Langsam Dibiarkan Lama Itu Bukan Gak Awalnya Stabil Sekali Lagi Cowakan Ini Bukan Untuk Membuat Lebih Kering Kalian Kalau Mikir Cowakan Ini Untuk Lebih Kering Itu Salah Tapi Supaya Ketika Dibiarkan Langsam Lama Itu Bukan Gak Ada Sesedikit Pun Itu Tujuan Saya Mencoak Untuk Mengejar Tinggi Dasar Venturi Supaya Mendekati Kedasar Skep Ini Jika Dibiarkan Langsam Lama Disini Akan Terjadi Banyak Genangan Bahan Bakar Walaupun Tadi Cutaway Skep Gede Tapi Disini Tetap Banyak Campuran BBM Sama Udara Yang Nabrak Dan Berakhir Menjadi Genangan Jadi Ketika Dibiarkan Langsam Lama Disini Akan Ada Sedikit Ngeses Walaupun Untuk Spek Yang Tinggi Ngeses Nggak Akan Terlalu Parah Karena Kedot Kenceng Beda Kalau Dipakai Spek Spek Kecil Ngeses Lumayan Parah Selanjutnya Kita Lihat Untuk Yang Sudgo Sudgoan Nah Ini Untuk Sudgo Sudgoan Walaupun Tadi Dia Menang Di Skep Yang Sudah Menggunakan Cutaway Yang Cukup Gede Tapi Sayangnya Bagian Dasar Venture Sangat Jauh Jadi Ada Contoh Ini Sama Ukuran 24 Ini Super Flow Dan Ini Sudgo Sudgoan Kita Lihat Bersama Saya Tukar Lagi Biar Super Flow Tetap Di Kiri Ini Dasar Skep Ke Dasar Venturi Itu Sangat Beda Tipis Kurang Dari Satu Mili Kalian Lihat Yang Ini Nah Kalian Lihat Jegloganya Sangat Jauh Perbedaannya Antara Dasar Skep Oh no Dasar Skep Yang Yang D Sama Dasar Venturi Yang Ini Kalian Lihat Perbedaannya Jauh Jika Dibandingkan Yang Ini Itu Kelihatan Jauh Banget Tuh Yang Kanan Super Flow Itu Sangat Pendek Yang Ini Jauh Banget Ini Akan Menyebabkan Sangat Banyak Genangan BBM Disana Walaupun Sekali Lagi Walaupun Tadi Cut Away Skep Nya Udah Gede Karena Secara Logika Kan Disini Campuran BBM Keluar Dari Dua Lubang Sebelum Dasar Skep Ini Jadi Ada Dari Out Pilot Jet Yang Lubang Kecil Ini Sama Dari Head Nozzle Dua Duanya Ini Melewati Si Jeglogan Ini Nah Kalau Saat Langsam Out Head Nozzle Ini Memang Tidak Terlalu Aktif Tapi Gara Sikat W Skep Yang Tinggi Tadi Bisa Kemungkinan Disini Udah Ketiup Jadi Udah Ada Bahan Bakar Yang Lolos Dari Celah Antara Head Nozzle Dengan Jarum Skep Yaitu Secara Logika Dan Lama Kelamaan Jika Dibiarkan Langsam Disini Akan Terjadi Banyak Penumpukan Bahan Bakar Yang Nabrak Karena Flow Yang Nabrak Akhirnya Apa Akhirnya Disini Terjadi Genangan Bensin Dan Ketika Dibiarkan Langsam Lama Bukan Gas Awalnya Saya Jamin Ini Akan Ngeses Parah Dan Kalian Akan Pusing Untuk Menyetting Nah Jika Kalian Dapat Karbo Yang Seperti Ini Ini Sangat Layak Untuk Kalian Cowak Cowak Kejar Rata Dengan Dasar Venturi Atau Kalian Lihat Dulu Untuk Bagian Skep Nya Bagian Skep Sudah Pernah Saya Bahas Skep Yang Boleh Dicoak Dan Yang Enggak Ini Contoh Skep Yang Bisa Dicoak Tapi Jangan Sampai Terlalu Rata Dulu Jadi Kalian Sisakan Dulu Sekitar 1 Dari Dasar Skep Dari Dasar Dudukan Skep Sedikit Sedikit Sampai Mendekati Rata Supaya Flow Saat Posisi Langsam Itu Bagus Jadi Hasilnya Saya Jamin Karbu Walaupun Kalian Dapat Karbu KW Yang Saya Jamin Ini Gak Gampang Setting Susah Disetting Tapi Kalau Kalian Terapkan Sicoakan Itu Akhirnya Akan Jadi Gampang Disetting Nah Sekali Lagi Itu Adalah Beberapa Ciri Karbu PWK Yang Gampang Disetting Bang 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 Mas 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 Dimana Jika Lubang Lubang Di Dalam Karbu Lubang Lubang Di Dalam Karbu Itu Gampang Kalian Rubah Yang Penting Kalian Punya Bor Tuner Bor Mini Yang Ukurannya Dari 0, Berapa 0, Kecil Sampai 1,2 Kalian Kalau Punya Bor Kecil Kalian Bisa Merubah Lubang Lubang Sendiri Sesuai Ukuran Yang Sering Saya Rekomendasikan Nah Tapi Untuk Konstruksi Dasar Skep Ini Kalian Harus Pakai Tuner Bener Tuner Atau Kalian Bawa Ketukang Bubut Supaya Dapat Penjelasan Saya Dasar Venturi Harus Sangat Mendekati Dasar Skep Itu Supaya Karbu Kalian Bener Gampang Kalau Enggak Percaya Kalian Tengok Aja PWK KX Tinggi Antara Dasar Venturi Dengan Dasar Skep Itu Beda Tipis Kenapa KX Bener Ramah Sekali Di Setting Walaupun Kita Pemula Nah Itu Ada Dimana Bang Untuk Si Contoh KX Untuk Bodinya Menurut Saya Ini Si PWK Super Low Ini Mirip Mirip Sama KX Itu Cuman Sayangnya Untuk Cutaway Skep Untuk Sedikit Aja Nah Jika Bisa Segede Yang Kiri Ini Yang Sudgo Sudgo Lihat Ketua Skep Lebih Lebih Tinggi Sedangkan Ini Yang Super Flow Relatif Lebih Sempit Dan Agak Pendek Nah Ini Untuk Langsa Memang Dari Flow Skep Kurang Cuman Tadi Kebantu Dari Konstruksi Dasar Karbo Yang Sudah Sangat Bagus Ini Walaupun Kalian Enggak Cuak Ini Bagus Untuk Seri AH1 Ini Dia Enggak Konsisten Walaupun Saya Kemarin Dapet Ukuran 28 Yang Sangat Konsisten Dalam Artian Bener Bener Si Dasar Venturi Ini Hampir Hampir Rata Bagus Jadi Tanpa Cuak Mencuak Juga Akan Flow Bagus Sedangkan Untuk Sudgo Sudgo Ini Kenapa Saya Enggak Pernah Merekomendasikan Karena Karbo Ini Bener Berbeda Yang Bagus Ada Yang Enggak Tergantung Vendor Yang Bikin Saya Udah Terima Orderan Sudgo 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 Dari Seratusan Carbo Sudgo Persentasinya 50% Gampang Setting 50% Harus Bener Di Obok Termasuk Si Mencuak Ini Harus Bener Cukup Ekstrim Contohnya Di Karbo Ini PWK 24 Sudgo 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 Ini Harus Dicoak Cukup Ekstrim Karena Karena Dasar Venturi Kedasar Tetakan Skep Terlalu Jauh Ini Akan Menyebabkan Flow Ketika Langsam Kurang Bagus Nah Segitulah Cukup Untuk Lubang Lubang Sekali Lagi Kalian Bisa Rubah Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Semakin Besar Air Jet Intinya RPM Tengah Ke Atas Akan Terasa Makin Kering Semakin Besar Lubang Out Pilot Jet Maka Membuat Langsam Semakin Basah Untuk Yang Bepas Dan Bukaan Gas Awal Juga Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Out Pilot Jet Yang Bagian Atas Ini Dan Ada Juga Nozzle Itu Semakin Banyak Lubang Membuat RPM Tengah Atas Kerasa Akan Semakin Kering Nah Untuk Nozzle Sama Jarum Itu Semakin Sempit Celahnya Akan Semakin Kering RPM Bawah Sampai Atas Semakin Longgar Celahnya Akan Semakin Basah RPM Bawah Sampai Atas Semakin Tinggi Head Nozzle Itu Akan Membuat Bukaan Gas Awalnya Itu Lebih Kering Karena BBM Di Delay Keluarnya Dan Semakin Pendek Bukaan Gas Awal Akan Semakin Basah Karena BBM Cepat Keluar Nah Segitulah Itu Ciri Singkat Mungkin Untuk Karbo PWK Yang Gampang Setting Jadi Karbo PWK Murah Itu Belum Tentu Susah Disetting Dan Karbo PWK Mahal Juga Belum Tentu Gampang Disetting Tergantung Ciri-ciri Yang Tadi Saya Sebutkan Oh Ya Satu Lagi Jangan Lupa Cek Bagian Cuk Karena Banyak Sekali Kasus PWK Murah Meriah Atau Termasuk Karbo PE Yang Murah Meriah Aftermarket Bahkan Sekelas TK Racing Sering Sering Bermasalah Di Cuk Yang Rembes Nah Itu Kenapa Kalau Kalian Beli Karbo Di Saya Cuk Itu Selalu Saya Tutup Untuk Menghindari Rembes Di Jangka Waktu Tertentu Kalau Karbo Mes Baru Biasanya Tidak Terlalu Berasa Rembes Cuman Kalau Sudah Dipakai Sekian Lama Biasanya Rembes Cukup Parah Dan Mengganggu Kestabilan Nangsam Jadi Ini Selalu Saya Tutup Nah Segitulah Sekian Video Kali Ini Bermanfaat Dan Cukup Jelas Nyinggol Atau Menjadi Inspirasi Banyak Yang Lagi Setting Karbo Mohon Maaf Yang Senggol Saya Nyinggol Saya Yang Sering Banyak Di Senggol Tapi Gak Apa Semakin Banyak Kalian Nyinggol Saya Semakin Terkenal Saya Terima Kasih Untuk Promosi Gratis Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warah Wab Coak Mencoak Jangan Asal Coak Perhatikan Fungsi Dan Tujuan Coakan Itu Dah